selamat pagi saya harap kalian tetap sehat tetap semangat dalam belajar anak-anak kalau minggu-minggu yang lalu kalian telah mempelajari chapter 1 maka hari ini kita akan melanjutkan mempelajari di chapter 2 yaitu expressing ability and inability kemampuan dan ketidakmampuan dalam chapter ini nanti kita akan mempelajari tentang can, cool, dan be able to yang ketiganya mempunyai arti yang sama yaitu bisa, dapat, atau mampu yang pertama showing ability atau kemampuan terlebih dahulu apa itu ability atau capability artinya adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu untuk mengekspresikan kemampuan atau kapabilitas dalam bahasa inggris kita dapat menggunakan modal atau auxiliary verb yaitu can, could, atau be able yang artinya dapat atau bisa yang pertama can dalam bentuk kalimat positif rumusnya adalah subjek diikuti dengan can dan verb 1 perhatikan can selalu diikuti kata kerja pertama contoh jono can climb a tree father and I can swim very well they can play guitar and vats can fly yang kedua cool cool fungsinya sama dengan can perbedaannya adalah cool digunakan untuk mengekspresikan tindakan dalam bentuk pasten atau bentuk lampau yang lalu rumusnya adalah subjek diikuti dengan cool dan verb 1 contoh my father could climb the mountain when he was young santi could walk 20 kilometers away yang ketiga yaitu be able to bentuk ini dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas atau kemampuan v disini adalah m is a atau was done were dapat digunakan baik present ten maupun past ten rumusnya adalah subjek diikuti dengan be able to dan verb 1 contohnya she is able to finish the job herself tony and tini are able to collaborate they are able to win the football match mother is able to cook delicious menus untuk showing ability atau ketidakmampuan artinya dalam bentuk kalimat negatif yang pertama can diikuti dengan not atau can rumusnya adalah subjek cannot atau can verb 1 cannot atau can untuk menyatakan ketidakmampuan dapat ditambahkan not atau cannot dan can contoh tiara cannot ride a bicycle mother can run fast a penguin can fly yang kedua could not atau couldn't could not fungsinya sama dengan cannot perbedaannya adalah could not digunakan untuk mengekspresikan tindakan dalam bentuk pasten atau bentuk lampau rumusnya adalah subjek diikuti dengan could not atau couldn't dan verb 1 contoh my father could not climb the mountain when he was young sant could not walk 20 kilometers away yang ketiga not be able to untuk menyatakan kalimat negatif atau ketidakmampuan dapat ditambahkan dengan not setelah to be atau be rumusnya yaitu subjek diikuti dengan be dan not able to kemudian verb 1 contoh we are not able to continue the journey ita is not able to come on time i am not able to be with her anymore itu untuk kalimat negatif untuk kalimat tanya atau asking capability yang pertama can untuk menanyakan kemampuan dalam bentuk kalimat tanya atau interrogative sentence maka can diletakkan di depan kalimat rumusnya can diikuti dengan subjek kemudian verb 1 dan jangan lupa tanda tanya contohnya can he sing a song can a kick a crawl can you come to my birthday party maka jawabannya adalah yes atau no yang kedua good untuk menanyakan kemampuan dalam bentuk kalimat tanya atau interrogative sentence maka code diletakkan di depan kalimat selain pasten code juga dimaksudkan supaya lebih sopan atau polite jadi bukan bentuk pasten rumusnya adalah code diikuti dengan subjek dan verb satu contoh could you ride for 100 km per hour when you were young could you open the door please yang terakhir adalah be able to untuk membuat kalimat tanya atau interrogative be diletakkan di depan kalimat rumusnya atau polanya be kemudian diikuti subjek kemudian able to dan verb satu contoh is uncle bean able to make a delicious cake jawabannya yes he is atau no he is not aren't they able to compete in international level jawabannya yes they are atau no they are not jadi itu cara membuat kalimat tanya jelas ya anak-anak untuk mengetahui kemampuan kalian dalam mempelajari materi tersebut kalian bisa mencobanya untuk mengerjakan latihan yang ada pada link di bawah ini oke saya kira cukup sekian materi dari saya terima kasih atas perhatiannya tetap stay safe stay healthy stay at home keep on studying and see you bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati